Itu rumah ya, maksudnya ketemu masih masih komunikasi sama Mbak Dera juga, kalau lu apa? Teleponan iya soal anak-anak tapi, buat anak-anak. Masalah pribadi ini nggak diomong maksudnya sama laporan ya? Aku nggak mau jawab dulu ya mas, tapi. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini tanggal 15 September 2021. Itu klien kami, Jonathan Pridzi, memberikan klarifikasi sebagai pelapor. Jadi panggilan hari ini, data mesin ini memberikan klarifikasi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Jadi pada intinya hari ini kita melengkapi bukti-bukti. Jadi masih banyak bukti yang kemarin kita cucil, sekarang udah full ya. Kita berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kita menghormati prosesnya, kita nggak akan dibuka di sini buktinya apa aja. Tapi yang pasti kita sudah berikan dan kita serahkan itu ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kami percaya objektif dan profesional dalam pemeriksaannya. Bang dipeniksa berapa lama tadi bang? Periksaan kurang lebih langsung bentar ya? Cepat-cepat bentar, 1 jam setengah aja mas. Gimana? Bagi dong gimana laporannya di proses dan sekarang? Ya nggak apa-apa, mau datang ke sini buat klarifikasi aja. Terus semuanya berjalan lancar. Jualin aja, semua jadi baik-baik aja dan jalan lancar. Kita masih justru sebenarnya, kan seperti yang kita sampaikan pada di awal, ini hanya bentuk klarifikasi. Kami juga masih menunggu, masih membuka pintu jalan-jalan aman. Cuma kalau memang nggak bisa ya udah, ya proses hukum ini tetap berlanjut ya udah. Kita hormati aja. Tadi ditanya apa aja mungkin? Bisa bawa pertanyaan. Ya kalau untuk pasal pertanyaan, mohon maaf kami tidak bisa kami sampai secara detail. Cuma pada intinya hanya membahas kejadian-kejadiannya saja. Ini aja sih, ya nggak terlalu banyak pertanyaan. Ini hanya untuk klarifikasi Mas Ijong sebagai saksi korban itu aja. Karena juga nggak terlalu banyak pertanyaan mungkin karena bukti-buktinya juga lengkap, Mas. Lengkap. Jadinya nggak banyak pertanyaan yang menjawab detail, bukti lah yang mengatakan sebagai, gimana sih Mas Ijong ini sebagai korban? Mas Ijong kan masih serumah, sudah ada pembicaraan, titik temu, atau diskusi atau apa gitu semua. Aku syuting pagi, pulang pagi, Mas. Jadi tenaga sama pikirannya buat kerja. Masih alat atau sedang mungkin Mas Ijong belum ada, belum mencair gitu masih kapot atau sedang kapot. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali Mas dengan Mbak Denak? Komunikasi buat anak-anak. Gimana Mas Ijong artnya? Jadi ini kan syuting juga, strippingnya, terus harus berurusan juga, mondar-mandir ke pihak polisnya, gimana mungkin Mas Ijong? Tidak ada yang mau sih, ya repot pasti, tapi sejadi ini nggak ada yang mau, paling kesini cuma buat konfirmasi, kvalifikasi, kalau tidak ada keperasaan. Yusru Mas Ijong yang jadi korban di sini. Karena kan Mas Ijong yang dilaporin Mas dulu aja. Jadi ya pasti mau nggak mau harus kita menghormati proses, Mas Ijong syutingnya harus, wajibannya harus datang sebagai wangga dengaran ya, jadi pengguna panggilan dari polisi. Mas Ijong sebenarnya kan dari pihak istri itu terbuka untuk pintu damai. Sudah ada pembicaraan dari istri ke Mas Ijong sendiri mengenai kami. Pada pihak sana aja Mas, justru sebenarnya kami, istilahnya ngikutin pihak sana yuk. Kita mau proses hukum, ya kita ikutin proses hukumnya, kita juga melakukan satu tindakan hukum, kalau ingin berdamai juga ayo, gitu. Biar ada masalah. Tidak ada kesemungkinan untuk ada yang Ijong, itu kayak yang berdamai. Kan kami sudah sampaikan di awal, jalan kekeluargaan, jalan damai itu justru yang terbaik. Bukan seperti ini, gitu loh. Iya kan? Apalagi di luar sana saling tuduh, siapa di pihak sana menuduh segala macam, segala macam. Akhirnya, ya kita akhirnya bikin klarifikasi seperti ini, kita akan hukum seperti ini, sebagai bentuk klarifikasi. Artinya pihak hidup sendiri menunggu dari pihak sana untuk lebih duluan untuk meminta... Nggak nungguin, Mas. Cuma kalau memang ada niat baik seperti itu... Kan kita nih, saya yang ngomong begini kan juga ada... Ini kan good intent saya, ya. Good intentnya Mas Ijong juga. Bahwa kita, yaudah kalau mau niat baik, kita kekeluargaan, jalan ramai, yuk silahkan, yuk ketemu, yuk, gitu loh. Tapi biasanya juga menunggu juga dari pihak Ijong... Nggak ada, belum ada pembicaraan. Jadi saling menunggu akan seperti apa nih, Bang? Nggak, nggak ada pembicaraan itu. Nggak ada di media juga menyampaikan gitu, Jadi kita menunggu juga etikat baik, kalau kita ingin berdamai ya, silahkan nunggu. Ya, sana bilang begitu, Bang. Ada dari tanggal, Mas. Mas Ijong ini dilaporin ya. Mas Ijong ini digugacera. Jadi ada dua langkah duluan yang diambil sama pihak Mbak DAD. Jadi ada dua, sampai sekarang kita belum menerima ada pencabutan laporan terhadap Mas Ijong. Justru sebelum Mbak DAD itu melakukan pelaporan, sebenarnya sudah ada pembicaraan kan. Nah, tapi kok pelaksananya berbeda. Laporan terus berlanjut, Mas Ijong juga terus dipanggil, kan begitu. Makanya saya justru bingung, kalau memang mengundang ayo, mana undangannya gitu. Nggak ada undangan yang secara resmi mungkin dari lawyer ke kami, sebagai lawyer, lawyer to lawyer, atau prinsipal to prinsipal antara Mbak DAD dan Mas Ijong. Nggak ada, nggak ada sama sekali. Itu aja. Ini kan nggak cuma ngomong-ngomong di media, ayo jalan namai. Nggak ada, mana. Itu aja. Mas Ijong, ini kan salah satu rumah ya, maksudnya ketemu masih masih komunikasi sama Mbak DAD juga? Obrol apa? Laporan iya, soal anak-anak tapi. Buat anak-anak. Untuk masalah pribadi ini nggak diomong, maksudnya sama laporan, apa? Aku nggak mau jawab dulu ya, Mas. Mas Ijong, sedikit lagi. Mas Ijong, sedikit lagi, Mas Ijong. Kenapa tadi? Ada anak-anak? Iya, sedang bernak. Tanya saja. Persiapan dari Mas Ijong sedih, gimana Mas Ijong? Nggak tahu. Iya, nanti dihadirin aja melawyerin, menangani perkara ini. Iya, kasih, Mbak.